Jangan lupa sebelum nonton, klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys Bupaten Nganjo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang terkenal sebagai sentra penghasil bawang merah Sekaligus memiliki julukan sebagai kota angin Selain itu, ternyata kabupaten ini mempunyai potensi destinasi wisata yang cukup banyak Salah satunya tempat wisata yang kami kunjungi kali ini Lokasinya ada di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawan, persis sebelum pintu masuk wisata Arterjun Sedudo Menuju ke tempat ini, jalannya berliku dan naik turun, namun cukup baik dan beraspal Itu sampai kalian bisa parkir mobil kalian di tepi jalan atau di arah paket dekat warung-warung dan membayar biaya 5000 rupiah Hai semuanya, Assalamualaikum Masih berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Fajar Indi Wijaya Kali ini kami masih seputaran jalan-jalan di Kabupaten Nganjo Tepatnya ada di mana, Ban? Tepatnya kami berada di wisata Matulawang Seperti apa tempat ini di dalamnya? Tetap ikuti kami berdua dari awal sampai akhir ya guys Let's go, masuk ke dalam Matulawang dibuka untuk umum sejak tahun 2017 dan buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore Tiket masuknya per orang dikenakan biaya 6000 rupiah Kalian juga bisa camping di sini, biayanya 20 ribu rupiah Jangan lupa tetap ikuti fotogok kesehatan ya guys Dengan mencuci tangan dan tetap memakai masker Jadi jalurnya sudah corcoran semen ini guys Enak untuk menuju ke lokasi wisatanya Jalurnya walaupun sudah corcoran Ini nanjak terus ya guys Siapkan air putih Biar untuk kalau haus-hawus Jadi saat nanjak Ini view-nya sangat menarik guys Amparan hutan dan perbukitan Laki itu naik gunung guys Bukan mainan gunung Ini ada spot foto guys Tapi kayaknya punyanya masih lumayan nih Semangat Disini sebenarnya ada warung Cuma ini pas kami kesini Adalah hari Sabtu Maksudnya masih tutup guys Sepanjang perjalanan Kalian akan menemukan beberapa spot foto lagi Jadi yang corcoran Cuma sampai Tadi bagian tadi Terus ini Dikasih batu Supaya tidak licin Terus panjang Ini kanan kiri Dikasih tempat duduk Kalau kalian mas-masan Bisa mampir sejenak Untuk istirahat Istirahat Kami istirahat sebentar Mas Nasa nih Karena jalannya menanjak terus Dan suasana di alam bebas Kami lepas mas ke sementara ya Jadi disini Kita melewati Hutan binus guys Atau hutan cemara Sambil menarik nafas Kami berhenti sejenak Sambil menikmati Pemandangan petukitan Dari tempat parkir Kalian harus menempuh perjalanan Berjalan kaki Sekitar 20 menitan Dengan jarak sekitar 3 meter Kondisinya trekking huking Untuk sampai di puncak Watulawang Di area ini Terdapat rumah pohon Dan support foto Dengan latar belakang Pemandangan yang sangat menarik Dari sini Perbukitan Dan indah sekali guys Apalagi ini penghujan Jadi warnanya hijau Sejauh mata memandang Kenapa ini dinamakan Watulawang Infonya ada Batu besar Yang berada beratan Jadi seperti lawang Atau pintu guys Jalurnya sebenarnya Sudah enak nih guys Dia si batu-batu Dan ada penahan Dari Batang pohon Jadi aman Sudah dilengkapi juga Tailet disini Nah ini Tailetnya guys Sebenarnya Di atas ini Sudah ada warung Cuma pas kami kesini Masih tutup ya guys Ini kalian bisa Santai disini Bisa camping jenis juga Jangan lupa Kalau camping Lapor terlebih dahulu Watulawang Berada di ketinggian 1500 mdpl Di lereng gunung wilis Yang menyuguhkan Panorama pegunungan Serta makin indah Karena belatar belakang Air terjun bertingkat Ini ada spot agak rusak Jadi ini ada view Untuk spot foto Masya Allah Keren banget ini Pemandangannya Di spot ini Kalian bisa lihat Pemandangan perbukitan Sekaligus ada Empat air terjun guys Jatawatu lawang ini Dikelola oleh perutani Bekerjasama dengan LMDH Jaya Makmur Ini ada spot Foto sarang burung guys Ini pemandangan view Perbukitan Di sebelah kiri Dari air terjun Yang bertingkat guys Ya Allah Kalian wajib kesini guys Benar-benar Pemandangannya Indah sekali Nah ini Banyak batuk besar guys Semakin Menambah Pesona Dari tempat ini guys Ini dapat salam Dari Watulawang guys Jangan lupa Mampir kesini guys Ini Batu-batu besarnya Langsung kelihatan View air terjun Kelihatan Tambah ke puncak Batunya semakin Gede-gede Kami mencoba Untuk Menuju ke Paling ujung Ya guys Ini Batu-batunya Wede-gede Kurangnya guys Dan masih Alami Ini Ini ada Spot berbentuk Rauh Dengan view Bukit guys Bagian paling pojok Ternyata terdapat Ayunan dan bangku Untuk menikmati Suasana Setelah kami puas Menikmati Suasana Di bagian paling atas Dari wisata Watulawang Gimana kesimpulannya Kesimpulannya Wisatanya seru Karena harus Trekking dulu Ke atas Dan sekaligus Terbayangkan Waktu kalian Di puncak Karena Pemandangnya Sangat bagus Ada 4 air terjun Tas suasananya Benar-benar indah Jadi Kalian jangan lewatkan Kalau Kesudok Kesedudok Jangan lupa Mampir sini Wisata Watulawang Sampai ketemu lagi Di video kami selanjutnya Sampai ketemu